Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali saya Catur Sasongko akan hadir Untuk mempresentasikan materi tentang Penentuan harga saham atau stock valuation Jadi yang akan saya bahas adalah soal dan pembahasan Ini adalah seri kedua dari soal dan pembahasan Tentang penentuan harga saham Yang merupakan materi dari mata kuliah Atau mata ajar manajemen investasi Atau investasi dan pasar modal Saya share screen dulu Jadi ini penentuan harga saham yang kedua Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbisanemba.com Cari e-learning manajemen investasi Dapatkan video pembelajaran dan soal Serta pembahasan lengkapnya Dan juga soal-soal untuk persiapan Menghadapi ujian tengah semester Atau menghadapi ujian akhir semester Untuk mata ajar manajemen investasi Oke kita mulai ya Ini adalah soal nomor tiga Arus kas bebas untuk perusahaan Atau free cash flow for firm Perusahaan PTX dilaporkan sebesar 3 miliar Kemudian beban bunga 250 juta Tarif pajak 25% Utang neto meningkat sebesar 300 juta Kemudian berapa nilai pasar ekuitas Jika free cash flow for equity Ini FCFE Diproyeksikan tumbuh sebesar 4% Ini growth-nya Selamanya Asumsinya Dan biaya ekuitasnya adalah 10% Jadi kita akan menghitung nilai pasar dari ekuitas Dengan menggunakan free cash flow for equity holders Langkah pertama adalah kita menghitung arus kas bebas Untuk ekuitas atau free cash flow for equity Ini formulanya Jadi free cash flow for equity adalah free cash flow for firm Dikurangi beban bunga yang dikalikan 1 minus tarif pajak Plus kenaikan neto utang Dari soal free cash flow for firmnya adalah 3 miliar Dikurangi beban bunganya 250 juta Kali 1 minus 25% tarif pajak Plus kenaikan neto utang 300 juta Maka kita dapat free cash flow from equity Adalah 3 miliar 112 juta 500 ribu rupiah Berikutnya Di langkah kedua Kita menentukan nilai pasar ekuitas Itu formulanya yang dibuat adalah Karena ini pertumbuhan free cash flow equity-nya konstan selamanya Maka kita bisa gunakan rumus free cash flow for equity Dibagi K Ini required rate of return Atau market capitalization rate Sama saja Market capitalization rate Dibagi growth dari free cash flow for equity Nah dari soal kita dapat free cash flow for equity-nya 3 miliar 112 juta 500 ribu Kemudian K-nya 10% dan growth-nya adalah 4% Dengan demikian nilai pasar ekuitasnya adalah 51 miliar 875 juta Nah jangan lupa untuk membaca buku Essential of Investment Atau pengantar manajemen investasi Untuk melihat formula penentuan Bagaimana free cash flow for firm itu ditentukan Nah ini harus tahu juga Dan juga bagaimana menentukan nanti free cash flow for equity Oke Jadi soal nomor 3 selesai Kita berlanjut sekarang ke soal nomor 4 Soal nomor 4 Tingkat kapitalisasi pasar Atau market capitalization rate Untuk PT. Chandrak Hirana adalah 15% Ini sama juga dengan required rate of return-nya Jangan lupa atau K Kemudian return on equity yang diharapkan adalah 20% Dan earning per share yang diharapkan sebesar 150 rupiah Pertanyaannya adalah jika rasio flowback Rasio flowback ini adalah diperoleh dari misalnya 1 minus dividend payout ratio Atau rasio pembayaran dividend Jadi rasio dari income perusahaan Yang tidak dibagikan sebagai dividend Tapi direinvestasikan kembali di perusahaan Nah rasio flowback ini simbolnya adalah B B kecil ya 60% Berapakah rasio PE-nya Atau price earning ratio-nya Jadi sekarang yang ditanya adalah Berapa price earning ratio Dari saham PT. Chandrak Hirana Angka pertama adalah Kita menentukan pertumbuhan dari EPS Ini umusnya adalah growth adalah return on equity kali flowback rasio Return on equity-nya adalah 20% Flowback rasio adalah 60% Flowback rasio ini sama juga dengan B kecil tadi ya Maka growth dari EPS-nya adalah 12% Langkah berikutnya adalah Kita menghitung PE-nya dengan menggunakan formula yang seperti ini Formula ini didapat dari buku Essential Investment BUB 13 Body and Can Atau yang buku juga pengantar investasi Yang diterjemahkan oleh penerbit salemba 4 Rumusnya adalah price earning ratio Atau price dibagi dengan earning per share adalah 1- B tadi flowback rasio Kemudian ini K Request rate of return atau market capitalization rate Sama aja Dan ini growth dari EPS-nya Kita dapat 1- Ini flowback-nya 60% K-nya 15% dari soal 12% ini dari slide sebelumnya Nah ini growth ini 12% Maka PI-nya adalah 13,33 Jadi harga sahamnya itu adalah 13,33 kali earning per share perusahaan Dengan demikian berakhir sudah materi Soal dan pembahasan seri kedua Untuk penumpuan harga saham atau valuasi saham Jangan lupa mengunjungi penerbit salemba.com Untuk mendapatkan atau melihat koleksi-koleksi buku terbitan penerbit salemba.com yang original Kemudian juga Anda juga bisa mengakses e-learning perbisahlemba.com Dengan cara membeli paket e-learningnya Atau membeli buku yang diterbitkan oleh perbisahlemba.com Yang ada Kode salemba praktis Simbol salemba praktis Nah dapatkan video pembelajaran Soal dan pembahasan lengkapnya Serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester Kemudian jangan lupa Kalau Anda ingin membeli buku secara daring Bisa mengunjungi www.lexicabookstore.com Yang juga ada di marketplace Ini adalah e-commerce yang menjual buku-buku dari Buku original dari terbitan penerbit salemba Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan demikian berakhir sudah Soal dan pembahasan dari penentuan harga saham Untuk yang seri kedua Berikutnya nanti adalah Soal dan pembahasan penentuan harga saham Atau valuasi saham Yang seri ketiga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih